ini batat bicara spesial karena yang namanya orang batat kan kadang-kadang kalau udah merpomur apa aja diomongin betul bang betul dan kita punya punya sebenernya punya jiwa-jiwa jiwa sebetulnya jiwa-jiwa orang-orang sekarang udah banyak yang stress kali kaya ya banyak bang apalagi di jaman-jaman pandemik seperti ini ya maksud aku bang udah stress aku bang coba kita liat dulu video ini ini ada videonya nih apalagi nih videonya woy woy si batu aku si batu aku kau gak tau kalau aku yang menggeng jilir itu ini yang menggeng lu gila gua baru baru satu berita dari si wawak aja udah naik kolesterol udah yang push ya udah sama sih karaku bongoni pikir marhanis habis cowok sama cowok aduh aduh aku sama gua ternyata ada foto aduh aduh kau enggak pernah kalian kesetamu lele lele tak rupa ima ima nanti rekke di rohan dari dulu itu nya kuruan nanti sugar doang yang nyanyi soro do Si doli upa luwa Bahaku saya manduwa Aikun sorokap dong Ise malu ini ulani Si doli upa luwani 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 Horas SA amat Dolio Yang Paris stay menunggu kita Oh, stay ということで Pakai bahasa Belgia yang Stay Dann 알아 Kata Soma la patan nalini nalimpas menebat alu Soma la patan kapol sekapol na kapolrihamu Molo presi Oh bener 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 Gak ada ini Oke Tapi hari ini spesial banget Karena Batak Bicara kali ini adalah episode yoga Bawa berita Selama di Pala Soalnya Soalnya Jadi gini Ini Batak Bicara spesial karena Yang namanya orang Batak kan kadang-kadang Kalo udah merkomur apa aja diomongin Betul bang betul Dan kita punya punya Giba-giba Giba-giba Mergosip Tapi gak cuman cewek doang yang bisa dibuat Oke bang co juga pikir Spesial Dan kita akan sharing berita-berita viral yang kurang penting Kurang penting ya Kalo yang penting-penting itu bagiannya Mata Najwa Rosita Valentino Si Rosita Si Rosita Si Rosita Si Rosita Si Rosita Lawan mainat Mata Najwa Nadi Tapi kali ini kayaknya si Yoga tidak membawa berita tentang Rosita Bukan Tetapi Tapi tentang siapa? Coba dibacakan Kak Jadi aku menceritakan dulu Sedikit Jadi belakangan ini Ada seorang Selegram Yang dengan Sombongnya itu Menggugah hati Apa tuh? Teworsnya gitu bang Iya Jadi kontroversial Bang Kak Ben Baik Masih bisa kita batalkan gak ini acara ini Hehehehehe Gimana 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 Kau kalo mau menucilir orang Ini udah Gimana Jadi ini Fakta menarik Mengenai Dennis Karyesta Oh Siapa KBR yang viral di Tik Tok Karena kontroversial Kenapa sih Pertama sorry ya Maksudnya Cadel Cadel itu kan gak bisa ngomong R Selain kepiralnya tentang Cadel itu Controversialnya kenapa? Dia sombong gitu loh Sombong mau memamerkan dia sedang dimana Oh guys Ya, aku lagi di Mall Mevah nih Kalian nongkrongnya dimana? Di pinggiran kali ya? Kalian ga se-level sama gitu Oh serius Jadi selain memamerkan dia bisa jalan-jalan Keluar negeri, dia menghina orang-orang Yang jalan-jalannya hanya sekitaran Luar daerah Tarut cumberin Eh guys, gue lagi di England nih Eh kalian yang lagi di Si Morong Morong, kasihan deh lo gitu Jadi dia Membandingkan-membandingkan ya Antara dia ke orang lain Dia suka menyindir orang gitu lah Sama seperti ogre Dia menganggap dari dia itu lebih Kaya dari orang lain Dia lebih wah dari siapa aja Dan akhirnya ini menuai Cibiran Itu antropersi banget Akhirnya dia dicibir sama followersnya Oh, followersnya sendiri Lu sembang banget sih lu katanya Oke Baru gitu nongkrong di Mall Mevah aja Terus hubungannya sama dia cadel apaan? Ya udah cadel Sombong lagi gitu maksudnya Oh ya, tapi viral Tadi viral dia Tapi kadang-kadang cadel itu malah bagus Eh ya kekurangan bisa menjadi kelebihan dari Sudah seperti Kalo orang-orang cadel kan ngomong Gak pernah tuh ngomong Jakarta Jakarta Gua lagi di Jakarta Di Jakarta Tapi lo punya ga sih temen-temen yang Suka pamer kalo jalan-jalan ke luar daerah Ada bang Oh iya Ini contohnya Aku kesombonganku disitu kan memperkenalkan Budaya-budaya yang aku lihat Wah Oke oke Coba kita lihat dari pandangan seorang yang suka memposting dirinya kalo lagi jalan-jalan Apa sih niat dibalik lu Memposting itu Memposting itu Gak apa Pak Serius? Kalo itu sih Balik ke diri sendiri Bang Maksudnya kan biar orang tau nih Kegiatanku apa Pada saat itu lu lagi dimana Oke Kan berbanyak sombong berarti Bukan Aku kan Ngeposting itu kan Maksudnya bertujuan kan Membagi Ini juga dong Informasi juga Oke Aku lagi disini nih Gak harus eh Lu Gak harus kayak gitu kan Oh misalnya kita lagi jalan-jalan Terus kita ngeliat ada Danau Toba Kita share ya kan Guys gue lagi di Danau Keren banget nih Iya namanya Danau Toba Danau Toba Danau Toba Padahal dia lagi jalan-jalan ke Garut Garut Itu loh Salah dia sesuatu Danau Toba Jadi selain pamer dia bodoh Biografinya Ah iya betul Kalau ogar enggak ya Aku enggak Jadi intinya Jadi intinya Akadongan yang namanya Social media itu memang untuk sharing Benar Dan kita boleh sih Share apa saja Tapi yang pasti Jangan Mendiskreditkan orang lain lah Betul Jangan suka membanding-bandingkah Betul Misalnya kayak Apa Kayak yoga gitu kan Lagi jalan kemana Lagi jalan kemana Itu sharing aja gitu Lagi macet misalnya Ya kan bagus Macet enggak dong Bagus ya Dari apain tuh Ya maksudnya lo kan sharing Wah guys disini lagi macet nih Di era ini kan Oh jangan lewat sini gitu ya Jangan lewat sini Ya Itu kan sharing yang bagus Itu kan yang positif Jangan eh gue punya pacar lo belum Gak bisa Gak bisa Misalnya lo foto sama pacar lo gitu kan Si buru setanggang gitu kan Enggak bang Gak buru setanggang Buru siapa Buru silalahi Baru lagi Buru setanggang Oh setanggang Beru lagi dong Ceritanya samamu silalahi Bikin gosip baru Bikin gosip baru Asli janggol yang mana Tapi gue pengen liat banget Udah pernah liat Belum pernah liat Kalau cantik sih gue suka Hatinya lebih Oh kamu memang cantik lah Cantik ya Cantik cantik Oh Anjing Mau ya Mau mewah Kalau kalian gimana Dipikin kan ya Kita cuma tak bicara dong Mau mewah ya Waduh Kalau jadi gini kan ya udah Masa teman kita maaf ya Oh Iya dong Iya pastilah Di bully sama Ssss Coba Ayo semua Lu mau kesukur aja sih Kalau kita tuh Kalian tuh Kalau kalian gimana Mau 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 mewah Kalau kalian gimana Mewah 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 Wah Cader Mewah Jadi gue kasih tau sama kau ya Danise Danise Mamaku Pulang Pertanggianan Itu nongkrongnya di mall Gak ada dia sombong-sombongnya Gila ya orang Kasih tau dulu mak Kalau kita sering kusumarekon Kusumarekon lokasi mewah loh Bang Tapi Dikit-dikit tadi aku ngikut ke dia juga Kenapa Apa karena dia Enggak kesalah juga Masa Dia merasa Kayak Nongkrong di mall Terus aku bilang apa tadi Lah nyokap kita aja bisa ke mall Jokap Kalau di Nongkrong di mall tapi gak di x-bos Enggak kita kasih tau ke dia Eh Inan Bangi tubuh Ya Si butet gue tuh Si butet ini kan Nongkrong aja di mall Padahal mallnya tadi kuliah PGC Nah Pusat gelosil celi Terus bangga dia Kau gak tau Aku yang menggang celi Ini yang menggang lu Jadi Buat Deni C ya mudah-mudahan Tercapai cita-citanya kamu Dengan berkah Dia memang gini bang Dia tuh memang bangga Viral dari jalur hujatan Oh ini strategi baru Dia bangga dia Strategi baru sepertinya Si Hogar akan mengikuti jejak si Dennis Boleh 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 juga ya Suka juga dia menantang netizen tuh Buat berantem di Deni tuh Karena ada komen-komen kan Jadi Ditantangin lah Hmm Mereka buat Sombong banget Pokoknya mancing dia lah Buat ribut gitu Oke Sama followersnya Dia suka kan Dia suka Malah suka gitu Nah ini kalo untuk orang-orang yang Banyak bacot kayak gini nih Ada lagu Batak yang mirip-miripnya Oh iya iya Atta Ridokon Ingat gak lu? Tau-tau Atta Ridokon Atta Ridokon Atta Ridokon Kunalaw pang halimton Atta Ridokon Atta Ridokon Atta Ridokon Atta Ridokon Lomaoli lohanai Unang beto Sayidapoton Atta Ridokon 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 orang-orang yang bikin kita bisa naik darah naik darah dan turunkan air hidung yang kedua eh kalau ada sepasang pendakir maja nekat foto bugil di tempat sakral gunung ini sedang diselidiki sama polisi ini baru-baru itu kau lebih absurd daripada manusia bugil ini serius dia bugil dia foto bugil ini cewek cowok apa cowok-cowok kan pasangan kalau cowok-cowok ngeri juga pakai kan pasangan nggak harus cewek cowok sekarang udah nggak gila senari nggak harus cewek cowok Oh jadi cewek sama cowok pasang pendakir maja Oke nengat foto bugil nanti boleh ditampilin kali ya oke cowok sama cowok ada foto-cowok jangan cowok-cowok yang ada buru merah kasih tahu aku belum naik sekarang udah aku nih belakang di belakang di belakang di belakang di belakang di besok-besok ngomong sesio kan kan kita lah masa belakang kayak gini tapi ngehe juga sih tapi ini di Indonesia seperti yang kita tahu kalau mengunduk gunung itu gunung pamerang kalau mengunduk gunung itu kita kan harus sopan santung gitu betul-betul dalam menikmati alamnya kita kan menikmati alam ya sudah sopan dong sopan dong ini tidak pakai sepatu tidak pakai baju tidak pakai celana tahu lah sopanmu ini katanya katanya memang mereka menggegarkan dunia media sosial dan saat ini sedang diselidiki oleh kepolisian ini kita angkaplah anak nih seduh anak nih silu naengun enggak tahu yang marga ini foto yang menampilkan dua lelaki berpose telanjang itu pun kabarnya segera direspon oleh pihak pengelola yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi selain itu Kepala Balai Besar TNGGP Wahyu Rudianto meminta kedua pendaki tersebut untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kok disuruh terbuka kok disuruh terbuka, itu kan udah terbuka hahaha hahaha disuruh terbuka apalagi tapi memang banyak kali usaha-usaha orang untuk menjadi viral di sosial media walaupun tuh udah ditahu terus negatif kayak gitu ya Pak iya, tapi kalau usaha-usaha yang ini, ini harus didukung dan memang harus kita support banget usaha dongang wooo kembali memang konten yang dibuat oleh yoga usaha-usaha dongang ada siapa nih kali ini enggak ini yang punya Johanna Octaviani Citohang Citohang oh Citohang iya IGnya kok kenapa? OP-nya yang bawa aja lah jelek loh begini loh beneran lu enggak? aku mau jelek oke usaha dong lu mau viral hahaha mau viral hahaha lu mau viral aku mau viral di jelek-jelek di jelek-jelek kan pokoknya, baru udah buruk makasih makasih Pak baik usaha dari Johanna Octaviani Citohang owner owner-nya iya IGnya at kopios.id oke cara order-nya bisa lewat IG di at kopios.id atau dari shopee at kopios.id juga sama ya oke bidang usahanya bubuk kopi wah mantap nih yang hobi ini langsung dari petani lokal ya bubuk kopinya keren pakai grep bisa nggak itu online pengemasannya di Jakarta Timur nih iya lokasinya ada di Jakarta Timur dan lokasi pengemasannya di Jakarta Timur oke langsung aja ya untuk kalian yang suka bubuk kopi susah gosah bubuk kopi dan ini dari mana nih ini ada siapa nih ini bener nih IG-nya iya IG-nya ini bukannya tadi udah gak oh ini aku coba yang wajahnya ya dari siapa nih gak dari.. Frisky ini punya Frisky Sipah Utar Frisky Sipah Utar nih iya IG-nya Frisky at Frisky Sipah Utar IG jualannya mana ya itu itu dia aku belum ganti tadi soalnya ini kayak kenal apa namanya Frisky Sipah Utar iya Frisky Utar oh iya gitu ya iya kan gak masalahan satu satu usaha orang itu gak enggak 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 bidang usahanya di bidang kesehatan dan kecantikan betul masarkan produk kesehatan dan kecantikan herbal terbuat dari produk kerempa-rempa oh iya bagus tuh iya itu bagus tuh udah punya usaha deh langsung DMDM lah ya itu Frisky Sipah Utar betul nah itu tadi UD kita ya ada dua usaha-usaha dong'an dan buat akak dong'an yang punya usaha dan ingin di promosikan dipromosikan di Batak bicara silahkan langsung gratis iya dan langsung cek aja IGnya Zona Batak add Zona Batak dan his Pemuda Batak dan disitu akan ada di soalan iya di story ya dan disitu kalian akan langsung dibimbing menuju ke jalan yang benar jalan yang benar formulir pendaftaran jadi akan dibimbing ke jalan yang tadi yang bugil itu gue kira kayak gitu coba yang aku coba yang aku biar lupa dulu aku berusaha kali baru keliatan tadi foto laki-laki yang bugil itu ya aku takut karena diberanin fotonya juga itu makin sakit kepala di berusaha kali ada lagu apa di baruh si maduan lama nomborunai dibuat dore ke jair nasai me ke suping ma atong dah iran lidah dan mirar ke vino an in i 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 Oh uh 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 Gara-gara ngomongin cowok bohillen jadi emosi banget itulah kau jadi emosi bayangkan ini pun tidak menerima tidak menerima dia ini oksigen juga oke berita terakhir nih berita terakhir hari ini berita viral dari yoga shiombing iyaaa sotir ojol pamer helm iron man iron man iron man iron man jadi ada pengumpul di ojol pakai helm iron man dan aksinya memanen komentar-komentar kocak ini kayaknya kita lihat dulu postingannya ya iya coba kita lihat dulu komentar-komentarnya apa aja sih jadi emang orang-orang sekarang udah banyak yang stress kali karya banyak bang apalagi di jaman-jaman pandemik seperti ini termasuk aku bangun udah stress aku bangun coba kita lihat dulu ini ada videonya nih apalagi nih ini beneran nih keren juga deh dibuat ada kayak motornya gitu kayak mesin ya bener-bener iron man nih bener-bener iron man tiba-tiba ada orang pake baju kapten amerika pake tameng selamat siang pak dan ternyata surat-suratnya surat motor pak ini sudah SNI belum ya enggak lah ini kan karena buatan sendiri nah ini SNM national marvel tapi ini menurutku kreatif kreatif kita kan melihat komennya tadi coba kita lihat kalau kita lihat kebanyakan helm ninja pada nanya beli dimana oh banyak yang bingung beli dimana helm ninja paling tinggi yang lain mana yang lain yang lain komennya enggak-enggak enggak bisa sambil ngerokok bener juga iya rokoknya juga rokok apaan yang kayak gitu kan terus juga mahal nih helmnya nih lihat di online ada di online emang di produksi ya terus wah gila tuh abis makan odading oh dading mengoleh hmm rasanya seperti anda menjadi iron man anjing banget oh jing rasanya belilah oh dading mengoleh di dia karena lamun tenggadah dading mengoleh manes tegau jeng aing lain balas aing gog gog oh jing oh dadang nah 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 terus masih bisa lihat jalan enggak kalau pakai jalan ini bisa jalan enggak tapi kayaknya bisa loh betul terus apalagi nih iya kebanyakan nanya beli dimana sih oke coba kita lihat lu coba cek lu eee Tokopedia Tokopedia coba oke Tokopedia coba mana helm 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 hula iron man iron man udah tau udah tau ah lu rakum malaku helm 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 iron man helm iron man helm tapi kalau ada pun aku enggak mau beli lah enggak enggak sanggup kau enggak sanggup beli tuh bukan enggak mau tapi enggak sanggup ada enggak sih oh ada nih ya kadangannya helm iron man tuh wah ternyata keren banget 2 juta wah ternyata harganya 2 jt banyak macam ini sih ada iron man ada siapa ini iron man merah ada iron man bright black man oke seru banget keren 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 jadi ada tiga berita viral hari ini dari yoga siamping mudah mudah ini memberikan makna yang yang memberikan berkat berkat walaupun kami tidak yakin karena berita yang dibawa rata-rata mulai panas ya mulai panas ya mulai panas enak kores telur tapi ini mengademin dikira yang terakhir jadi buat akadoman yang punya berita-berita yang mau kita bahas silahkan dikomen dan ini persembahan terakhir dari kami di Batak Bicara thank you banget Horan Horas wah baringin saya ratoba dan tolu ratin saya kapona saya isi nantoba naik kau doma has sohota daubah masih pirok sama gas tolu bukulat mata pesora tarpodo moloni ikut baru jambat dan isi pidoli muarai muaramais dan kita rasa lobi moloni bikin marhanis habis oh timbong nolong matimbang kau nai dalam si hoga nangso mersipat kuliah asal memersipat nota madera main air adadu 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 Udah salah lagu ini Udah salah lagu Udah salah lagu Udah salah lagu Udah mulai bersalah lagi Udah berarti kebidu-bidu Tase Udah salah lagu